Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat ekselen, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal dengan GLBB atau disingkat dengan GLBB Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan mempunyai percepatan yang tetap dan kecepatannya selalu berubah-ubah jadi disini percepatannya kita simbolkan dengan A itu nilainya akan selalu konstan misalkan kalian ingin berangkat ke sekolah ya dari rumah ke sekolah mengendarai sepeda motor awalnya artinya kecepatan awal yang kalian gunakan itu adalah misalkan 30 km per jam ya 30 km per jam nah di tengah jalan atau di tengah-tengah perjalanan kalian ingin menambah kecepatan kalian supaya tujuannya adalah supaya cepat sampai di sekolah nah artinya disitu terjadi perubahan kecepatan nah selama perjalanan kecepatannya berubah tadi dari 30 meter per sekund mungkin kecepatannya ditambah menjadi 40 km per jam ya maksudnya nah maka gerak yang kita lakukan itu kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan karena kecepatannya selalu berubah-ubah dalam waktu atau dalam selang waktu tertentu nah ada beberapa rumus pada GLBB yang harus kalian ingat ya yang pertama adalah VT jadi VT itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan dalam waktu tertentu gitu ya nah itu adalah VT kemudian V0 itu adalah kecepatan awal A itu adalah percepatan dan S itu adalah jarak nah jadi rumus yang pertama adalah VT atau kecepatan akhir akan sama dengan V0 plus minus A kali T T itu adalah waktu ya nah kenapa disini ada tanda plus minus nah kapan dia plus nah jadi dia akan tandanya akan menjadi plus kalau dia dipercepat dipercepat ya nah kalau dia negatif itu kalau di soalnya disebutkan di kecepatannya atau dia diperlambat nah makanya disitu soal apa namanya tandanya saya tuliskan positif negatif gunakan positif kalau dipercepat kecepatannya gunakan negatif kalau dia diperlambat oke itu rumus yang pertama yang kedua adalah jarak yang kita simbolkan dengan S akan sama dengan V0 atau kecepatan awal kita kalikan dengan waktu plus minus setengah kita kalikan dengan A kalikan dengan T yang dikuadratkan rumus yang ketiga adalah VT kuadrat akan sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S nah ini adalah rumus-rumus dasar ya yang harus kalian ingat di dalam gerak lurus berubah beraturan nah sekarang kita lihat lagi untuk grafiknya nah grafik disini kalian perhatikan disini ada grafik V terhadap T tanpa kecepatan awal artinya kecepatan awal atau V0 nya akan sama dengan 0 maka bentuk grafiknya akan seperti ini ya nah ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu dengan kecepatan awal artinya kecepatan awalnya ada sedangkan grafik yang ketiga menunjukkan hubungan antara jarak dengan waktu jadi dia berbentuk seperti kurva ya atau setengah parabola nah oke baik sahabat XLN supaya kalian lebih paham lagi kita langsung lihat untuk contoh soalnya oke sekarang kita lihat untuk contoh soal yang pertama mobil bermasa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal oke kita langsung tulis ya kecepatan awalnya atau V0 nya akan sama dengan 36 km per jam setelah menempuh jarak berarti kalau jarak yang diketahui adalah S nya nilai S nya adalah 150 meter kecepatan menjadi nah itu adalah kecepatan akhirnya ya jadi dia berubah dari 36 menjadi 72 km per jam nah jadi kalau kita lihat disini terjadi percepatan ya bukan perlambatan karena kecepatannya bertambah dari 36 menjadi 72 km per jam yang ditanyakan disini adalah waktu tempuh atau nilai T nya sama dengan berapa dalam sekon ya nah kalau kita perhatikan disini satuan untuk kecepatan awalnya masih dalam km per jam jadi kita harus merubahnya dulu menjadi meter per sekon cara merubahnya adalah untuk menjadi meter per sekon 36 ini lihat ya kilometer kalau jadi meter itu kan kita kali seribu ya karena dia turunnya tiga kali jadi 36 kita kalikan dengan seribu hasilnya adalah 36 ribu kemudian kita bagi dengan satu jam itu nilainya adalah 3600 sekon jadi kita bagi dengan 3600 ini kita coret kita coret 360 kita bagi 36 hasilnya adalah 10 meter per sekon begitu juga untuk VT nya nah disini nah disini 72 km kalau kita jadikan meter tinggal kita kali seribu ya 72 ribu kemudian kita bagi dengan satu jam tadi adalah 3600 sekon atau detik nah ini kita coret kita coret 720 kita bagi 36 hasilnya adalah 20 meter per sekon nah sekarang kita ingin menentukan waktunya kita ingin menentukan waktu tempuhnya tadi nah kita ingat lagi ya rumusnya tadi bahwa VT itu sama dengan V0 ditambahkan kenapa ditambah karena disini terjadi percepatan bukan perlambatan rumus yang kedua adalah S sama dengan V0 kali T ditambahkan dengan setengah AT kuadrat rumus yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 oke ini VT bukan V kali T ya tetapi ini menyimbolkan kecepatan akhirnya jadi kalau kalian ragu dengan simbol VT ini kalian bisa gunakan V saja nah takutnya nanti kalian menganggap bahwa VT itu adalah V kali T bukan ya jadi kita ganti saja biar tidak bingung V jadi V itu adalah kecepatan akhirnya V sama dengan atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2 kali A kali S nah di antara ketiga rumus ini kira-kira rumus mana yang bisa kita gunakan karena yang dicari adalah waktu rumus yang ketiga sudah pasti tidak bisa kita gunakan kenapa? karena tidak ada T ya memuat waktu di dalamnya atau tidak memuat T di dalamnya berarti yang bisa kita gunakan adalah kalau tidak rumus yang pertama berarti rumus yang kedua kita lihat dulu unsur-unsur yang diketahui disini yang diketahui ada jaraknya ada nilai S nya ya berarti yang bisa kita gunakan adalah rumus yang kedua nah sekarang kita tuliskan dulu rumusnya bahwa jarak akan sama dengan V0 kita kalikan dengan T kita tambahkan dengan setengah A T yang dikuadratkan nah sekarang kita masukkan nilainya S itu nilainya atau jaraknya tadi adalah 150 kecepatan awalnya adalah 10 T nya ditanya kemudian kita tambahkan dengan setengah A T kuadrat nah disini masih ada nilai yang belum diketahui yaitu nilai percepatannya kita harus mencari terlebih dahulu nilai percepatannya nah kita bisa gunakan rumus yang pertama untuk menentukan nilai percepatannya oke kita coba cari V oke kita hapus dulu ya kita gunakan rumus yang pertama tadi yaitu V katanya V sama dengan V0 ditambahkan dengan A kali T V tadi adalah kecepatan akhirnya ya yaitu sebesar 20 meter per sekon kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon A nya kita akan cari T nya juga akan dicari gitu ya karena T nya ditanyakan tadi di soalnya kayak kita kelompokkan dulu yang sejenis ini ada 20 ada kawannya 10 pindah ruas jadi negatif 10 sama dengan A kali T yaitu AT 20 dikurang 10 itu hasilnya adalah 10 sama dengan A kali T kita simpan dulu jadi kita dapatkan nilai untuk A kali T itu nilainya adalah 10 kita kembali ke persamaan kita yang tadi nah disini setengah AT kuadrat ini bisa kita jabarkan menjadi setengah A T kuadrat itu artinya adalah T kali T nah gitu ya jadi persamaan nya menjadi 150 sama dengan 10 kali T ditambah setengah AT kali T nah untuk nilai AT kita sudah dapat tadi nilainya adalah 10 jadi kita bisa ganti disini nilai AT nya adalah 10 maka persamaan nya akan menjadi 150 sama dengan 10 T ditambahkan dengan setengah nah untuk nilai AT disini kita bisa ganti karena nilainya sama juga dengan 10 yang dikalikan dengan T yang disini ya 150 kita selesaikan dulu 150 sama dengan 10 T ditambahkan dengan setengah kali 10 sama juga dengan membagi 2 ya berarti 5 10 bagi 2 5 5 kali T berarti 5T maka hasilnya adalah 150 sama dengan 15T 10T tambah 5T adalah 15T maka 15T akan sama dengan 150 maka kita dapatkan T nya adalah 150 per 15 15 150 bagi 15 hasilnya adalah 10 sekon jadi jawabannya adalah 10 sekon bagaimana sempat excelnya supaya kalian lebih paham lagi kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya oke sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua waktu yang diperlukan oleh sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan karena disini percepatannya diketahui ya percepatan itu kita simbolkan dengan A adalah 2 meter per sekon kuadrat untuk mengubah kecepatannya dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon berarti kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon menjadi nah kecepatannya sekarang atau V nya itu adalah 30 meter per sekon yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan masih menanyakan tentang waktu yang diperlukan oleh sebuah mobil yang bergerak tadi nah kalian ingat lagi ya rumusnya kita bisa gunakan merumus bahwa V akan sama dengan V0 kita tambahkan kenapa ditambah karena dia mengalami percepatan jadi ditambahkan dengan A kali T V nya sudah diketahui yaitu 30 meter per sekon kecepatan awalnya adalah 10 kita tambahkan dengan A nya adalah 2 waktunya ditanyakan sekarang kita kelompokkan dulu 30 ya ini ada 10 kita pindah ruas menjadi negatif 10 sama dengan nah yang tinggal disini adalah 2 kali T atau 2 T 30 dikurang 10 itu hasilnya adalah 20 sama dengan 2 T atau 2 T sama dengan 20 maka T saja akan sama dengan 20 per 2 20 kita bagi 2 hasilnya adalah 10 jawabannya adalah 10 meter per sekon jadi waktu yang diperlukan oleh mobil tadi untuk bergerak dengan kecepatan yang berubah dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat waktu yang diperlukan adalah sebesar 10 sorry bukan 10 meter per sekon waktu itu satuannya adalah sekon yaitu sebesar 10 sekon kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya disini kita diberikan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu seperti terlihat pada gambar yang ditanyakan itu adalah jarak yang ditempuh oleh titik partikel selama 8 sekon jadi sebuah titik partikel melakukan gerak dan digambarkan seperti ini untuk menentukan jarak tempuh jika kalian diberikan semacam grafik seperti ini caranya sangat gampang sekali triknya adalah kalian cukup cari luas daerahnya daerah yang mana daerah yang dibatasi oleh garis ini nah disini ya jadi kalau kita saya berikan warna yang berbeda nah disini nah ini ada kelihatan ya nah maka luas daerahnya yang mana luas daerahnya ini semuanya nah gitu kita cukup cari luas daerahnya nah itu sama juga dengan nilai jaraknya jadi kalau kita tuliskan bahwa untuk menentukan jarak akan sama juga dengan luas daerah yang diarsir tadi nah untuk menentukan luas daerah kalian harus lihat terlebih dahulu kira-kira itu bangunnya bangun apa kalau kita lihat bangunnya itu kan adalah bangun trapezium maka luas daerah yang kita gunakan adalah luas trapezium ingat lagi untuk luas trapezium adalah jumlahkan kita bisa jumlahkan sisi sejajar jumlah sisi sejajar kita bagi dua kemudian kita kalikan dengan tinggi nah ini adalah rumus untuk menentukan luas daerah jika bangunnya berbentuk trapezium sisi yang sejajar yang mana jadi kalau kita kasih namanya A disini B C dan D maka sisi sejajar itu adalah sisi AB dan sisi CD jadi kita tinggal jumlahkan nah AB jadi jarak dari A ke B itu adalah de 8 karena dia jumlah berarti kita tambahkan jarak D ke C itu sama dengan berapa berarti jarak 4 ke 6 jaraknya itu adalah 2 maka 8 kita tambahkan dengan 2 kita bagi 2 kita kalikan dengan tingginya tingginya berapa yang namanya tinggi trapezium itu adalah yang ini ini adalah tinggi trapezium nilainya itu adalah se 10 jadi ini tingginya adalah 10 kita masukkan 10 8 kita tambahkan dengan 2 hasilnya adalah 10 10 per 2 kita kalikan dengan 10 kita bagi 2 hasilnya adalah 5 10 kali 5 hasilnya adalah 5 maka jarak tempuh partikel tersebut adalah sejauh 50 meter nah sangat gampang sekali ya sahabat XLM oke sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya oke baik soal yang berikutnya suatu partikel mengalami perlambatan konstan berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon berarti disini kecepatan awalnya itu adalah 30 meter per sekon dan kecepatannya sekarang atau V nya adalah 15 meter per sekon kelihatan ya mengalami perlambatan karena kecepatannya berkurang setelah menempuh jarak nah jarak tempuhnya adalah 75 meter pertanyaannya adalah partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak berapa meter partikel akan berhenti jika kecepatannya menjadi 0 jadi kalau kecepatannya sekarang sudah 0 maka otomatis partikel akan berhenti yang ditanyakan disini adalah ketika dia berhenti itu jarak yang sudah dia tempuh itu sudah berapa meter berarti yang ditanyakan disini itu adalah nilai S kita bisa gunakan rumus bahwa V kuadrat sama juga dengan V0 yang dikuadratkan dikurang ingat kenapa dikurang karena disini terjadi perlambatan 2 kali A kali S maka kita bisa tentukan nilai S nya VT nya sudah ada V0 nya sudah ada yang belum ada adalah nilai A nya nah untuk menentukan nilai A atau nilai percepatannya kita bisa gunakan rumus bahwa V akan sama dengan V0 kita kurangkan dengan A kali T kenapa dikurang karena terjadi perlambatan V nya adalah 15 sedangkan V0 nya adalah 30 kita kurangkan dengan A kali T kita pindah ruas ya min AT kita pindah ruas jadi AT sama juga dengan 30 15 nya pindah ruas menjadi min 15 maka AT saja akan sama dengan 15 kita simpan dulu AT sama dengan 15 nah sekarang kita masih menemukan apa ya masih galap betuk A kali T ya sedangkan kita ingin mencari nilai A kita gunakan rumus yang lainnya tadi bahwa S itu katanya akan sama dengan V0 kita kalikan dengan T kita kurangkan dengan setengah AT kuadrat nah jaraknya disini adalah 75 sama dengan V0 nya adalah 30 T nya mau kita cari kita kurangkan dengan setengah AT kuadrat itu sama juga dengan AT yang dikalikan dengan T sehingga nilai AT ini bisa kita ganti dengan 15 maka 75 sama dengan 30 kali T dikurangkan dengan setengah kali 15 kali T kita dapatkan 75 sama dengan 30 T dikurangkan dengan 15 per 2 T nah kemudian kita lanjutkan 75 akan sama dengan 30 T dikurang 15 per 2 T kalian tinggal kali silang ya 2 kali 30 60 60 dikurang 15 itu hasilnya adalah 45 ya berarti 45 T per 2 kita kali silang lagi 2 kali 75 itu adalah 150 sama dengan 45 T maka T saja akan sama dengan 150 per 45 sama-sama kita bagi 5 150 bagi 5 itu adalah 30 45 kita bagi 5 itu hasilnya adalah 9 maka kita dapatkan 30 per 9 atau sama-sama bagi 3 yaitu 10 per 3 sekon kita biarkan saja dalam bentuk pecahan nah sehingga kita dapatkan T nya 10 per 3 sekon kita bisa langsung masukkan ke persamaan yang tadi ya katanya A kalau kita kalikan dengan T hasilnya adalah 15 nah A T ini kita ganti menjadi 10 per 3 sama dengan 15 kita kali silang kita dapatkan 10 A sama dengan 45 3 3 x 15 45 ya 10 x A 10 A maka A saja adalah 45 per 10 sama-sama bagi 5 9 per 5 maka persifatannya adalah 9 per 5 nah sekarang tinggal kita masukkan V nya disini kita ganti ya menjadi 15 kuadrat V 0 nya adalah 30 kuadrat dikurangkan dengan 2 A nya adalah 9 per 5 kita kalikan dengan S nya oke ini saya hapus dulu ya oke kita selesaikan 15 kuadrat adalah 225 30 kuadrat adalah 900 kita kurangkan dengan 18 per 5 dikalikan dengan S maka hasilnya adalah 225 sama dengan 900 kali 5 itu hasilnya adalah 4500 kita kurangkan dengan 8 S per 5 kita kali silang lagi 225 sorry 225 dikali 5 itu kan hasilnya adalah 52 12 1 825 ya sama juga dengan 4500 dikurangkan dengan 18 sekon kita pindah ruas dulu 18 sekon sama dengan 4500 kita kurangkan dengan 825 nah silahkan dikurangkan ops sorry kita kurangkan eh kita kesini ya 18 sekon akan sama dengan oke kita coba kurangkan dulu 4500 oke 4500 kita kurangkan dengan 4500 kita kurangkan kita kurangkan dengan 825 itu hasilnya adalah 3675 maka jaraknya adalah 3675 kita bagi dengan 18 maka hasilnya adalah 3675 kita bagi 18 maka kita dapatkan jarak tempuhnya adalah 204 meter nah atau sebenarnya dia berkoma hasilnya ya 204,2 kita bulatkan menjadi 204 meter nah bagaimana sahabat ekselen semoga membantu semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih